Nah, ini kacamata yang dipakai ya, sama Wirang saat menikah bikin netizen salah fokus katanya. Coba kita lihat fotonya ya. Kenapa sih, Rang harus pakai kacamata, Rang? Nah, kenapa Rang harus pakai kacamata? Jadi gini, yuk, biar ditanya yuk. Saat acara itu, kacamata waktu hijab kobol saya lepas. Tapi itu tidak boleh ada yang foto, video, semuanya gak boleh. Jadi udah selesai hijab kobol saya pakai lagi boleh. Mata lu ada infraratnya apa gimana sih? Ya, karena kalau pakai topeng kan kelihatan. Gak ada apa-apa. Lu boleh tanya gak? Boleh. Malam pertama pakai kacamata gak lu? Penasaran lu, penasaran lu makan. Ya, sama lu waktu malam pertama pakai kacamata gak? Kalau gue sih gak pakai baju. Aku tuh suka, aku tuh suka ya wabrol-wabrol gini tuh. Akhirnya, ya pokoknya proses akad kan yaudah karena. Sakral. Sakral. Ayo jangan lihatnya gitu dong yang agak enak. Enggak, gue jadi penasaran. Apa sih itu? Enggak. Enggak. Kan sebenarnya ada juga banyak yang namanya identitas ya. Iya. Jadi terus lebih nyaman dan lebih percaya diri itu kalau gitu. Lebih nyaman. Tapi pas kenalan lu pakai kacamata? Enggak. Gue tuh dimana-mana gak parah pakai kacamata. Karena gini, kalau gue di suatu tempat tuh gak ada yang tau juga itu gue. Jadi gue gak mesti pakai kacamata. Justru kalau gue pakai kacamata jadi tau gue nyamperin yang ada. Malam itu dibacain. Jadi waktu samperin kenalan, gue gak pakai kacamata. Dan gue yang bilang, lo tau gue gak? Gitu ya. Gak tau. Dia bilang, gak tau gitu. Yaudah akhirnya gue bacain. Pada saat itu gue bacain langsung. Dan dia, hah gitu. Kaget. Bacain gue dong? Boleh. Dan akhirnya. Dia mah, udah berat dia mah menu di pejabat. Ini mah dia. Kalau kosong baru nelfon Bronis. Udah nih ya. Gitu. Lagi kampanye ke daerah-daerah. Bukan. Kalau dia mah udah ada pegangannya. Sekarang ini, karena Wirang ini biasanya baca garis tangan di Bronis ya. Mumpung Wirang udah nikah. Jadi Wirang gak galau-galau lagi. Tapi jujur Wir, lo nikah tuh gue seneng banget. Minimal instagram gak ada yang galau. Gak ada yang halu, ya kan. Jadi kan sekarang udah ada istri. Iya. Ya. Tapi sekarang ini, kita mau gantian bacain garis tangan Wirang ya. Hah? Kita panggil langsung ini dia. Luar biasa. Ahli garis tangan. Zoro. Zoro ini. Jorok ini. Jorok ini jorok. Iya. Wiru. Wirang. 2, 1, 2. Iya. Wirang boleh silahkan ya. Aduh. Iya. Sama Umi. Sama Umi. Kan biasanya lu juga bacain kita kan. Jorok ini dia berlaku. Hahaha. Aaaaah. Hahaha. Huuuh. Willang. Ah, ganti bawanya. Ah, ga nanti bawanya. Bambing ya, bang. Serema. Butuh apa pak? Biar saya dantung. Bukan kaworan. Pulsa 100 ribu. Baik Wirang. Mau makan apa? Buka. Kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Punta punta jadi. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Punta kiri. Gak ada kuasnya ya? Harusnya disiapin kuasnya dong. Kebetulan gak pake kuas, kan. Bapak kan selalu pake muka bapak sendiri. Tangan kiri ya. Hei. 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 Salbe. Salbe. Dia memang biasa nonton seputo. Hei. Bukan. Bukan salbe. Hari ini lucu. Haa. Detektif. Hei. Hei. Gimana banget eh? Gimana banget? Hei. Hesah. 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 Wira wah. Dan umi kalsum. Setelah saya melihat dan membaca garis tangan Wirang, saya harus bilang gimana mba umur pernikahan kalian tidak akan panjang jikalau anda tidak saling mencintai Umi Kalsum mohon maaf boleh saya lihat tangan kanannya gak usah lihat pakai kaca pembesar garis tangannya jelas terlihat bahkan urat nadinya pun terlihat juga putih putih ya putih anda berdua tuh kalau menikah seperti surat perjanjian ya maksudnya? hitam di atas putih maksudnya maksudnya hitam di atas putih itu kan perjanjian dalam cinta mereka sudah berjanji se-iya, se-kata satu hal Umi kalau kamu mau menjadi istri yang baik buat Wirang syaratnya cuma satu jangan pakai sepatu but kayak gitu Wirang, Wirang ini orangnya tegas Pak Artek kurang ajar ya saya enggak pelanggan sebetulnya kan saya bilang Oh iya Wirang ini orangnya tegas hati-hati kamu apapun yang kamu lakukan Wirang bisa tahu kok bisa? kok bisa? ya karena dia kan kerja di sisi sini sisi tipi sisi tipi sisi tipi dia punya mata bukan hanya di tempat dia berdiri dimanapun dia bisa mengawasi kamu hati-hati dia tahu mana orang yang bohong mana yang jujur kenapa dia tahu mana yang bohong? karena dia pun tukang bohong dan yang saya baca Wirang itu sempat habis lo apa dia mencari Wirang itu sempat beberapa kali ganti tanggal untuk pernikahan percaya tidak percaya ini buktinya mana? tuh nikahnya kapan? ih ayam gemoy gemoy tahu gak gemoy? apa itu gemoy? gemesin kayak oyong nikahnya pas berze nikahnya habis lebaran lebaran April kita bahas nanti tuh pulang umroh biar mantap di hati tapi ya saya termasuk orang yang mengikuti perjalanan cinta Wirang Birawa temen curhat mah temen curhat walaupun saya sebenarnya males ya sebenarnya ya males karena Wirang itu apa ya? gak dibayar? gak bayar gak bayar curhatnya gak bayar karena kelebihan dia bisa menilai orang dia bisa tahu orang ini baik atau tidak orang ini setia atau tidak jadi seperti orang yang ada apa? apa yang terjadi? kaget kaget saya pikir ada pirasan apa tapi apa pak? tadi saya ngomong apa ya? terkesannya terlalu picky padahal ya karena itu tadi dia takut kecewa terus? menurut penerawangan saya apa? bilang, bilang dong bilang, bilang apa? gue penasaran nih benar apanya? kamu penasaran apa? mau saya buka semuanya? gak usah bahas yang itu percaya tidak percaya tahun ini anda akan segera mempunyai ngomongan dan anak pertama anda lahir lebih dulu daripada anak kedua jangan kemana-mana kita mempunyai istri selanjutnya ini tentang jibrohnis obrolan manis selamat menikmati